Halo kembali lagi di channel YouTube saya Yudi Hardianto Nah di video kali ini teman-teman nih bakal update stock unit yang baru masuk ya di Rio Camera Ini ada Handicam, ada Mirrorless, ada DSLR Terus ada itu yang sering ditanyain Sony A6000 Nah kita langsung aja update untuk unit Ini yang pertama ada 760D Ini kondisinya kayak gini Masih bagus Ini kita jual di harga Rp 5.950.000 Nah untuk SC nya ini masih Rp 30.000 Tergolong masih sedikit Untuk di kelas 760D Untuk body ini menurutku ini masih bagus Terus kita lanjut Ini ada 700D Tapi logonya Nah ini logo ini Apa itu namanya Udah pudar Ini Shuttercon nya Rp 18.000.000 Ini kita jual di harga Rp 4.150.000.000 Menggunakan NENSA IS2 Kit IS2 ya Nah untuk kondisinya kayak gini Karet-karet nya rapat Nah untuk bagian sini Kalian bisa lihat Kalau ini menurutku masih bagus Cuma yaitu di logo 700D nya udah pudar Nah kita lanjut lagi Ini ada 1200D Ini murah Ini kita jual murah Ini kalau flashnya keangkat Itu gak bisa nyala dan ada error 50 Error 5 atau 50 ya Tapi kalau flashnya itu gak diangkat Itu masih normal Nah ini ke SC nya masih 38.000 Ini di bawah 2 juta ya Untuk 1200 Nah ini yang di bawah 2 juta Ada 1100D Untuk kondisinya kayak ini Untuk karet nya gak ada Ini shuttercon nya tak liat 23 23.000 Nah untuk kondisinya masih sip Nah ini Tapi di LCD ini fignet Fignet nya masih warna biru Ini kita jual murah Di bawah 2 juta Kalau teman-teman cari kamera Di harga 1 jutaan Ini kita rekomendasiin Untuk LCD fignet itu gak ngaruh di hasil ya Nah ini lho LCD nya fignet warna biru kayak gini Untuk di hasil ini gak ngaruh Cuma di display di kamera ini Ya ada biru-birunya kayak gitu Nah ini kalau kalian udah pindah Ke hp atau laptop itu Hasilnya normal Ini cuma LCD nya aja Ini kita jual di harga 1 jutaan SC ini masih 23.000 Nah ini lho Udah tak kasih catatan disini SC nya Nah ini Oh 23.000 Nah kita lanjut lagi Untuk yang kedua Ini ada A6.000 Ini SC ini masih rendah Ini SC ini masih 13.000 Ini kita jual di harga Berapa ya teman-teman ya Ini di harga 6 jutaan Untuk A6.000 SC 13.000 Ini kita jual 6 jutaan Nah untuk kondisinya kayak gini Net merupu ya juga masih bagus Terus kita lanjut Terus kita lanjut 1100D Nah untuk kondisinya kayak gini Ini SC ini masih rendah Dibanding yang tadi Ini masih 18.000 Ini tetap kita jual di harga di bawah 2 juta LCD nya ini juga Fake Net Nah untuk kondisinya Menurutku Untuk di 1100D ini Masih Lumayan bagus Cuma di karetnya itu gak ada Merpel Kalau di Apa Canon tuh Sering banget Putus Nah ini SC ini masih 18.000 Nah coba tak kasih Lihat untuk LCD nya Fake Net nya Fake Net nya juga sama Warnanya biru Kayak gitu Nah ini Nah ini untuk LCD nya Fake Net nya kayak gini Udah warna biru Udah tau Nah ini karetnya gak ada Karet di SUSB Tapi ini gak masalah Nah kita matiin Itu SC nya ini 18.000 Nah Kita lanjut lagi Untuk yang ke Bapaknya Mirrorless Nah ini ada Mirrorless M2 Ini warna putih Ini juga Udah tak review Pernah tak review Teman teman bisa cek aja Di video-video saya M2 Udah nge-review Kamera ini Ini Kita jual Di harga 3 juta aja Lensanya udah STM Untuk kondisinya Kayak gini Warna putih Nah ini Lensanya udah STM 18.500 18.55 Terus Kita lanjut lagi Ini ada Fuji Fuji XA5 Ini kita jual Murah aja Ini kita jual Di harga 3.750.000 Untuk kondisinya Ada barat-barat Tapi untuk fungsi Keseluruhan normal Nah ini Di karetnya itu Ada ini loh Kayak kotor-kotor Kayak gini Nah ini Kita jual murah Udah barat-barat tipis Nah untuk Fungsi ini Keseluruhan normal Nggak ada Kendala Minus Kayak gitu Nggak ada Di fungsi ya Nah ada lecat-lecat Kayak gini terus Ini ada Nah ini Minusnya ini Di body Ada yang hilang Sedikit Bodinya Dan ada lecat-lecat Makanya ini kita jual Murah Di harga 3.750.000 Kalau Ini masih bagus Itu XA5 Di pasaran itu Masih di harga Empatan 4.000 Nah ini Untuk A6.000 Yang Masih mulus SC-nya rendah Ini SC-nya Masih 4.000 Belum Sampai 5.000 Ini kita jual Di harga 6.200.000 Untuk Kondisi-nya Kayak gini Masih mulus Sampai Bagus Nah Untuk Fixing-nya Nah Kayak gini Nah Kita lanjut Ini A6.000 6.000 Lagi Warna Hitam Ini SC-nya Masih 6.000 Ini Kita jual Di harga 6.050.000 50.000 Ya 6.050.000 Kondisinya Kayak gini Nah Odyssey Fisiknya Nah Kita lanjut Lagi Untuk Handicam Ini Ada JVC Ada 2 unit JVC GZ E100 Ini Juga Udah Tak Review Kemarin Kalian Bisa Lihat Aja Video Review Saya Untuk Ini Kita Jual Di harga 1.850.000 Untuk JVC Yang Ini Kondisinya Kayak Gini Bagian Bawah Juga Utuh Nah 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 Kalian Bisa Lihat Kondisinya Terus Ini Untuk Yang Kedua Ini Di Harga 1.750.000 Ini Ada Barat Barat Di Bagian Apa itu Namanya Frame Nah Ini Di Bagian Depan Nah Ini Nah Ini Ada Barat Barat Kayak Gini Tapi Gak Ngaruh Di Hasil Cuman Di Bodinya Kayak Gini Cat Nya Mudar Ini Kita Jual Di Harga 1.750.000 Untuk Bagian Bawah Juga Masih Bagus Nah Untuk Kondisinya Kayak Gini Terus Ini Ada Handicam Sony Ini Kita CX 405 Ini Kita Jual Di Harga 1.950.000 Untuk Kondisinya Kayak Gini Sudah Tipis Cacat Cacat Yang Pudar Nah Kayak Gini Kita Jual Murah Aja 1.950.000 Nah Ini 60 Kali Zoom Nah Untuk Bagian Bawah Gak Ada Yang Minus Gak Ada Yang Retak Nah Ini Untuk Ada Next 300 Mirrorless Samsung Eh Next 3000 Maaf Next 3000 Ini Warnanya Coklat Kondisinya Kayak Gini Ini Udah Full HD Video Ini Kita Jual Di Harga 1.950.000 Kondisinya Kayak Gini Nah Untuk Teman Teman Yang Mau Cari Kamera Silahkan Kunjungi Instagram Kami Yaitu Reo Camera Disitu Nanti Udah Ada Stock Stock Ini Data upload Disitu Dan Harga Deskripsi Kelengkapannya Juga Udah Ada Per Tiap Kamera Yang Saya Upload Nah Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh